Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke setelah sekian lama gak ngevlog wisata kali ini saya mau berkunjung di suatu apa ya wisata di Sumatera Utara ini ceritanya mau air terjun tapi di tempatnya yang bisa untuk mandi-mandi gitu jadi ada nih nah disini yang terdekat dari lokasi saya ada dua air terjunnya satunya lebih tinggi tapi gak bisa untuk mandi katanya nah ini yang satunya pendek cuma bisa buat mandi-mandi juga nah seperti apa wisatanya yuk kita kunjungi bersama oke kita udah sampai lokasi namanya air terjun apa nih air terjun nirwana ya kita udah sampai tempat mau naik ya mau masuk ke lokasinya lokasi air terjun nah seperti apa air terjunnya seperti apa pemandangannya yuk ikutin ya perjalanannya oke tepatnya air terjun ini berlokasi di jalan raya si gura-gura nah bagi kamu yang belum pernah kesini untuk sampai lokasi air terjun harus melewati jalan nanjak yang cukup curang jadi pastikan sepeda motor kamu dalam keadaan baik terutama remnya apalagi di musim hujan oh ya informasi buat kamu yang tertarik liburan kesini untuk parkir sepeda motor dikenakan biaya 10 ribu dan untuk mobil dikenakan biaya 20 ribu oke guys kita sudah sampai air terjunnya nih di depan kita apa namanya air terjunnya sudah nampak nah penasaran seperti apa yuk kita tengok yuk dari atas sudah mulai nampak air terjunnya nah untuk sampai lokasi kita perlu turun dengan jalan kaki oke guys jadi aksesnya mau turun ke air terjun itu jalannya cukup pahaya dan licin nah kamu kalau kesini perlu hati-hati ya untuk melewati jalan menuju air terjunnya hei Dian Dian bersemangat untuk ke air terjun oke bersama Dian anak kecil main ke air terjun ya oke ayo kita turun ke bawah oke sudah sampai bawah yuk kita lihat pemandangan air terjun ini barangkali kamu tertarik ingin liburan kesini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!